Aktor Rezki Aditya sepakat untuk melakukan tes DNA usai terlibat dalam dugaan kasus penelantaran anak. Suami Citra Kirana itu disebut memiliki anak berjenis kelamin perempuan dengan Weni Ariyani yang bernama KK. Rezki pun mendatangi Polres Metro Jaya pada Kamis 7 November 2024 dalam rangka gelar perkara kasus yang dilaporkan Weni tersebut. Ana Sofayu King selaku tim pengacara Rezki dan Citra mengatakan tak ada dasar jika Rezki Aditya melakukan dugaan penelantaran anak. Berdasarkan hasil gelar perkara, suami Citra Kirana itu tidak terbukti melakukan penelantaran anak seperti yang dituduhkan oleh Weni. Alhamdulillah, memang tidak ada dasar tuduhan tersebut. Pertama, Rezki bukan ayah kandung KK. Kedua, ia bukan ayah angkat. Dan ketiga, secara ilmu pengetahuan dan teknologi belum terbukti bahwa ia adalah ayah biologis anak tersebut. Ujar Ana Ana juga menanggapi keputusan mahkamah agung yang sebelumnya menyatakan hal berbeda mengenai status Rezki. Dalam gelar perkara ini, tim penyidik membahas putusan tersebut dan menegaskan bahwa putusan MA tidak menyatakan Rezki sebagai ayah biologis secara pasti. Pembuktian sebagai ayah biologis, kata Ana memerlukan dukungan tes DNA. Pada gelar perkara ini, tim penyidik juga melakukan konfrontasi antara pihak Rezki dan Weni Ariyani. Namun, Weni berhalangan hadir karena kondisi kesehatan dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk segera melakukan tes DNA guna memastikan status ayah biologis dari anak Weni. Jadi, penelantaran ini tidak memenuhi unsur. Dan kita sudah sepakat tadi kita tunggu itikat baiknya dari kuasa hukum pelapor sudah kita sampaikan dan di depan pimpinan gelar perkara juga sudah ditanya apakah bersedia DNA. Dia katanya bersedia. Jelas pengacara Rezki Aditya dan Citra Kirana Jadi, kita tunggu secepat mungkin untuk dilakukan DNA supaya ada kepastian hukum terhadap anak ini. Lanjutnya Seperti diketahui, Rezki Aditya dilaporkan oleh Weni Ariyani ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penelantaran anak pada 18 Agustus 2021 lalu. Weni mengaku Rezki Aditya merupakan ayah kandung dari KK, putrinya. Ia pun menuntut agar Rezki Aditya bertanggung jawab terhadap KK. Weni merasa Rezki tidak memenuhi kewajiban terhadap anak bernama KK. Kasus ini sempat dihentikan atau SP3 setelah Weni kalah di pengadilan negeri Tangerang dalam sengketa pengakuan anak. Weni kemudian meminta kasus ini dibuka kembali dengan memasukkan putusan MA yang menyatakan KK sebagai anak biologis Rezki. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!